Ya, pemirsa kapitalisasi pasar modal syariah per Juni 2021 telah menembus angka 3.300 triliun rupiah. Bahkan pemerintah meyakini bahwa peningkatan produk pasar modal syariah akan mendorong peningkatan ekonomi Indonesia ke depan. Pasar modal syariah di Indonesia telah meningkat pesat. Data Autoritas Jasa Keuangan menyebutkan, hingga Juni 2021, kapitalisasi pasar saham syariah telah mencapai 3.372,2 triliun yang mencakup 47,32 persen dari total kapitalisasi indeks saham Indonesia. Sementara total aset keuangan syariah belum termasuk kapitalisasi saham mencapai 1.862 triliun rupiah, di mana nilai ini setara 9,96 persen dari total aset industri keuangan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara-negara maju memiliki pasar modal yang mampu menciptakan kesempatan bagi investor dalam berinvestasi dan sekaligus menjadi tempat bagi pengusaha mendapatkan dana dari para investor. Dan Indonesia sebagai negara muslim yang besar, menciptakan pasar modal syariah menjadi penting sesuai dengan harapan dan aspirasi dari masyarakat. Sektor pasar modal syariah adalah bagian yang penting dari keuangan syariah dan juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Data dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah per Juni 2021 menunjukkan bahwa aset saham syariah telah mencapai Rp3.372,2 triliun. Ini berarti 47,32 persen dari total kapitalisasi indeks harga saham Indonesia. Meski demikian, Sri Mulyani mengingatkan dampak pandemi yang telah mempengaruhi pasar keuangan syariah, di mana keuangan syariah global akan tumbuh 5 persen di 2019 hingga 2024 dengan perkiraan aset mencapai 3,69 triliun dolar Amerika. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan termasuk di dalamnya capital market dan Islamic capital market. Di sisi lain, pemerintah terus mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia melalui dua kebijakan strategis. Pertama, dengan pengembangan efek syariah melalui Securities Crowdfunding Peraturan OJK No. 57 tahun 2020 tentang penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi. Peraturan ini dapat mengembangkan produk-produk saham syariah dan sukuk melalui Securities Crowdfunding yang dapat memenuhi kebutuhan pendanaan sektor UMKM maupun para pengusaha yang bergerak di bidang startup teknologi. Kemudian yang kedua adalah potensi penerwitan sukuk daerah yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang diharapkan bisa digunakan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah. Kinerja ke depannya akan semakin baik lagi. Tentunya perlu didukung dengan berbagai kebijakan yang diyakini dapat turut mengakselerasi perkembangan pasar modal syariah ke depannya. Di antara beberapa kebijakan yang kita harapkan akan bisa mendorong pasar modal syariah tersebut adalah pengembangan efek syariah melalui Securities Crowdfunding di mana pada tahun 2020 OJK sudah menerbitkan POJK No. 57.04 Garis Miring 2020 tentang penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi. Selain itu, pengembangan pasar modal syariah juga didukung hadirnya sukuk pemerintah. Data terakhir menyebutkan nilai sukuk pemerintah telah mencapai lebih dari 1.000 triliun atau naik sangat pesat dari tahun 2008. Sekiranya, Menteri Keuangan berharap kapitalisasi aset sukuk saat ini juga dapat berkembang melalui sukuk korporasi. Hadirnya sukuk korporasi dan reksa dana syariah masih tergolong rendah sehingga perusahaan diharapkan bisa lebih gencar mendiversifikasikan sumber perdanaan investasi melalui sukuk korporasi dengan fitur yang inovatif untuk menarik minat investor domestik maupun asing. Hingga saat ini, tercatat posisi outstanding sukuk korporasi tercatat hanya senilai Rp32,54 triliun dengan market share 7,44%. Sedangkan reksa dana syariah nilainya hanya Rp39,75 triliun dengan market share 7,28%. Sedangkan outstanding sukuk negara hingga Juni 2021 mencapai Rp1.075 triliun atau 19% dari total outstanding SBN. Terima kasih telah menonton!